Intro Sobat Maestro yang dikasih Tuhan Kita percaya bahwa Allah sampai dengan saat ini Dia bekerja secara ajaib di tengah-tengah dunia ini Dimana dia sangat rindu untuk supaya setiap orang diselamatkan Tidak ada yang binasa Oleh karena Allah itu bekerja di dalam satu pekerjaan yang menunjukkan kasihnya kepada setiap umat manusia Maka Allah sangat rindu bila kita itu berpartisipasi di dalam pekerjaannya Tuhan Sebagai orang yang percaya bisa mewujudkan partisipasi kita di dalam melayani Tuhan dalam gereja kita sendiri Kita juga bisa menunjukkan partisipasi kita di dalam bersaksi kepada dunia khususnya bagi orang-orang yang belum percaya Oleh sebab itu tema khutbah kita pada hari ini Saya berikan judul adalah tugas dan tanggung jawab orang-orang percaya Adalah bersaksi dan melayani Saudara boleh bersaksi dimanapun saudara berada Khususnya bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan Siapa mereka orang-orang yang belum percaya Tuhan itu adalah orang-orang Mungkin mereka telah mendengarkan firman Allah Mereka telah mendengarkan tentang Yesus Tetapi mereka belum mau buka hati mereka untuk dia Sehingga orang ini kalau kita tidak ingatkan mereka Mereka akan binasa Yang berikutnya orang-orang yang belum percaya Tuhan ada di mana-mana Di mana pun orang-orang yang belum percaya Tuhan itu Karena mereka belum mendengar Mungkin mereka tidak mendengar lewat radio Karena tidak ada yang memberitakan kepada mereka Tugas kita untuk bersaksi dan melayani mereka Itulah bentuk tugas dan tanggung jawab kita Sebagai orang-orang yang percaya Yaitu bersaksi dan melayani Tanggung jawab yang kedua Sebagaimana tema tadi adalah tanggung jawab kita Kepada kawan-kawan kita yang seiman Tanggung jawab kita kepada kawan-kawan kita seiman itu adalah Bersekutu di dalam rumah ibadah Dimanapun ada tempat ibadah Mari kita mengajak kawan-kawan kita seiman Untuk bisa bersekutu dan beribadah bersama dengan kita Dalam ibadah kita boleh melayani mereka Melayani pemberitaan firman Tuhan Melayani doa Dan banyak hal yang dapat kita lakukan dalam rumah ibadah Kita boleh juga bertanggung jawab Kepada kawan-kawan kita seiman Bersekutu Bukan hanya saja di gereja Tetapi dimanapun Kawan-kawan kita seiman itu berada Kita wajib Bersekutu dengan mereka Kita wajib Bersaksi dengan mereka Kita wajib Melayani mereka Kita jangan egois Kita jangan egois Untuk tidak mau bersekutu Atau kita memisah-misahkan diri Tapi hari ini Ini satu bentuk tanggung jawab Kepada kita Yang diberikan oleh Allah Untuk mau bersaksi Dengan kawan-kawan kita yang seiman Kawan-kawan kita seiman itu Bersekutu Baik dalam suka Maupun dalam duka Yang ketiga Tugas dan tanggung jawab Orang percaya adalah Untuk diri sendiri Menganjurkan diri sendiri Untuk memuji Tuhan Dengan segenap jiwa Dengan segenap batin Menganjurkan diri sendiri Untuk senantiasa Mengucap syukur Dan tidak melupakan Kebaikan Tuhan Menganjurkan diri sendiri juga Untuk apa? Untuk menginjil Memberitakan injil Dimanapun kita berada Untuk memberitakan injil Yesus Kristus Bahwa Yesus adalah Tuhan Yesus adalah penebus Yesus adalah penyelamat Bagi setiap umat yang percaya Amin Tuhan Yesus memberkati Masukkan diri sendiri Terima kasih.